iya jadi berawal dari masalah sederhana ya masalah sederhana masalah tentang kenapa seringkali kita dapetin teleskop itu miring miring antara retik lama lajur peluru kalau yang saya dapet dari kasus seperti itu sih kayaknya karena ini ya karena instalasi mountingnya salah jadi saya cuma pengen berbagi tips aja sedikit ini sih cara saya kalau teman-teman punya cara lain ya silahkan saja Oke kita mulai sekarang ada mounting monting 12 iya diuker dulu oke pas jadi ini mounting pasang terus gimana cara ngecek biar di miring apa enggak ya pakai kaca gini caranya kalau dipegang dia masih goyang dia miring jadi antara retikel sama laju peluru entah dia nyarung kesini atau dia ngisi di sampingnya ya sedapatnya dia jadi set biasa begini tekannya yang kencang nah nih kita kendorin dikit nih kendorin baru pula kencangin iya nah ini kencang orang tahu Oke kita dapat ini lurus kita kencangin lagi ya biar 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 biakin aja kita dapat fondasi nih lebih lurus jadi antara mounting belakang dan depan ini sejajar enggak 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 jadi saya begini cara ini saya bantu begini dan begini mungkin kita pasang dulu ya sedikit ya Oh dikurang geser nih apa-apa deh ini saya pasang nggak terlalu kencang dulu ya buat nah ini mulai agak kencang tapi masih bisa dikerahkan saya kembali pakai ini tadi saya pasang dulu di dapat lurusin iya Oke jadi di bawah sini lurus di atas sini pun lurus sudah bisa dikencangin cukup pakai kekuatan tangan ini aja ya jangan terlalu kencang kalau pipanya ini kejepit nanti agak-agak ada apa yang kita dan satu lagi setiap orang tuh punya punya apa ya panjang leher yang berbeda jadi panjang leher itu menentukan posisi dimana posisi tele jadi jadi ketika posisi ditersandar dibangun usahakan waktu kita begini leher itu tidak tertarik ke belakang atau ke depan itu mengaruh ke konsentrasi saat menembak jadi waktu begini naruh pipi di sandaran sini langsung kelihatan pandangan usahakan seperti itu ya jadi kira-kira seperti itu ya kalau untuk untuk pemasangan teleskop jadi bukan maksud saya buat ngajarin bebek berenang ya cuman bagi tips aja nih oke kalau kamu suka video ini tolong di like ya kalau di komen boleh sih untuk diskusi maaf kalau saya agak lambat balasnya karena kerja disini lagi mumpuh jangan lupa di subscribe ya gratis kok oke terima kasih